Kali ini adalah sebuah kasus rujukan yang dikirim dari sejawat dari daerah Cilegon ya, kebetulan saya di Provinsi Banten. Ini pertama kali dirujuk karena adanya kecurigaan air ketubannya habis. Terus saat saya melihat placenta atau air ketubannya itu kok masuk ke dalam ari-arinya sampai ari-arinya bengkak semuanya menebal. Sementara ari-arinya juga nutupi jalan lahir. Lalu kenapa kok bisa air ketubannya habis? Begitu saya cek aliran darah pada tali pusat, ternyata ini sudah menggenangi daerah yang paling minim ada airnya. Dan begitu saya lihat kok aliran darahnya tidak ada yang mengalir lagi. Jadi istilahnya ini absen diastolik. Jadi kalau aliran darah itu kan kayak tekanan darah itu kan ada sistol diastol ya. Misalnya kita mengukur tekanan darah. Dan ini tekanan darah yang batas bawahnya tidak ada, nol sama sekali. Berarti aliran darahnya yang mengalir dari placenta, tali pusat ini balik semua kembali ke ibunya. Bayangkan sampai placentanya membengkak ya. Seperti kalau kita memompa, pompa itu dinyalakan, pompanya bekerja terus-menerus. Tapi pipa pralonnya bumpet. Jadi ini ada sumbatan entah di mana yang membuat bayi ini tidak mau bertumbuh lagi. Jadi usia hamilnya 24 minggu, dia stuck hampir beda 3-4 minggu. Jadi placenta sebagai pompa darahnya ini sampai membengkak, tidak bisa mengalirkan lagi ke si bayi. Maka air ketubannya berangsur-angsur, habis. Namanya oligohidramnions. Antian keduban yang banyak, awalnya harus jadi sedikit. Masalahnya kenapa kok aliran darah ini tidak mengalir, nah ini seperti ini. Batasnya sampai bawah kosong, tidak ada yang mengalir. Jadi pemikiran kita, kalau kita mengalirkan air, mau nyemprot tanaman, panjangnya mungkin 20 meter. Kita buka keran, selangnya ada. Tiba-tiba selangnya tidak mau mengalir. Rupanya ada selang itu mengikat pada batang pohon. Ternyata selangnya terbelit. Masalahnya kan ini bayi, bukan ada belitan di pohon ya. Berarti kemungkinan selang atau tali pusatnya membuat simpul. Dan ini adalah simpul mati atau truk knot. Dan itu simpul yang sangat berbahaya, ya tidak bisa kita buka. Ada lagi seperti kasus-kasus yang sering bahwa dia membelit mungkin di leher atau di antara mana saja yang di mana belitannya itu sampai membuat bayi ini tidak bisa mengalirkan makanan lagi. Nah ini tali pusat yang masuk ke dalam insersi atau dalam keperutnya bayi ya. Pangkalnya tali pusat kan di perutnya bayi itu. Ini pembuluh darahnya vena sampai berdenyut. Jadi tidak ada aliran darah lagi yang masuk ke bayi. Apa yang bisa kita lakukan tidak ada. Kita tidak bisa membebaskan dia dari simpul. Jadi ya benar-benar konservatif yang bisa kita lakukan. Mungkin kita berikan pengencer darah supaya aliran darahnya masih bertahan. Ibunya mungkin kita pacu supaya makan protein cair ya. Masalahnya ini baru 24 minggu dengan pertumbuhannya sudah stuck hampir berhenti di 21-22 minggu. Bayi 24 minggu paling pol 600 gram. Ini kalau tidak bertumbuh seperti ini kan dia hanya 400-an gram. Kita belum bisa mengambil tindakan apapun. Jadipun kalau kita bisa menunggu berharap dia masih bertahan hingga 29 minggu. Baru kita keluarkan. Itu pun kita butuh. Nicu ya ICU-nya bayi. Dan perawatannya kan cukup memakan biaya dan cukup lama. Belum lagi prematur yang sangat ekstrim kita keluarkan ya. Ini kasus yang terjadi hari ini nih. Jadi saya edukasi orang tuanya ya bersiap dengan kondisi yang terburuk bahwa dia tidak bertahan. Sementara kalau di dalam dengan segala konsekuensinya dia masih hidup. Aliran darah tidak ada. Berarti kan oksigen tidak mengalir. Otak bayi bisa lumpuh. Dia bisa cerebral palsi. Belum lagi kan prematuritas yang sangat ekstrim ya. Ya tinggal kita berdoa dia bisa bertahan. Ini kondisi yang mungkin baru saja terjadi 2-3 minggu lalu. Jadi misalnya bayi ini di awalnya dia membuat simpai seperti di sirkus ya. Seperti lompat singa terus dia masuk. Begitu dia membesar tali pusatnya dia tarik. Maka terjadilah simpul mati atau truk knot. Dan itu tidak bisa dibuka lagi. Tidak ada kelainan pada bayi ini semuanya normal. Dan ini bayinya masih bisa menelan, masih bisa kencing. Jadi fungsi ginjal itu kan masih bertahan. Hanya tidak ada aliran darah yang mengalir lagi dari ibunya. Jadi makannya mau dari mana gitu. Mudah-mudahnya masih bisa bertahan sampai batas 27-28 minggu kita lahirkan. Kalau 24 minggu terlalu ekstrim ya. Kita bisa melahirkan bayi itu mungkin di atas 750 gram. Nah itu pun konsekuensinya berat. Kalau ini masih sekitar 400 gram ya ICU nicu terbaik manapun ya angkat tangan. Ya orang tua sudah saya edukasi dengan resiko kondisi yang kita hadapi. Ya berdoa mudah-mudahan dia masih bisa bertahan. Karena setelah itu harus memikirkan mau dilahirkan di mana. Karena perawatan NICU bayi itu kan cukup memakan biaya ya. Dan ini bisa sampai 3 bulan di nicu. Ya persiapan mungkin nanti dia mengambil BPJS atau bagaimana ya. Sementara pasien saya anjurkan kontrol mingguan, kontrol ketat saya kembalikan pada sejauh atau terkandungan yang merujuk dengan pesan untuk selalu kita pantau aliran darahnya bayi. Orang tua sudah jelas tadi saya jelaskan ya pasti mereka juga sangat sedih mendengar. Dan kita ya tidak mungkin tidak bercerita kondisi yang terjadi karena memang kondisinya sudah buruk. Ya butuh keajaiban mudah-mudahan aliran darahnya bisa terbuka kembali. Karena kalau tidak ya bayi ini bisa tidak bisa bertahan ya. Bisa terjadi fetal demise atau kematian janin dalam kandungan suatu waktu. Ya itu kandung kencingnya masih terlihat, lambungnya ada, terisi. Artinya dia masih bisa menelan dan masih bisa berkemih. Ini yang saya lihat tulang punggungnya ya semua kondisinya normal. Jadi mungkin ini simpul yang terjadi itu baru saja sekitar dua mingguan yang lalu menyebabkan aliran makan dari ibunya tidak ada yang mengalir lagi. Karena itu placentanya bengkak. Nah sementara ini aliran darah di otak itu sudah menghemat sekali supaya otak masih bisa bertahan. Karena kalau otak tidak bertahan pasti sudah lumpuh. Dan umumnya bayi-bayi seperti ini yang growth restriction atau IUGR yang tumbuh kembangnya sangat terhambat ini luar biasa kuatnya. Bayangkan di dalam tempatnya sudah kering begitu, air ketubannya, aliran darahnya berhenti, oksigen berhenti. Bayi ini masih bisa bertahan luar biasa. Karena itu umumnya bayi-bayi kecil itu luar biasa kuat ya. Kadang tanpa perlu oksigen itu dia bisa bertahan. Dan napas spontan meskipun dia prematurnya ekstrim. Ya mudah-mudahan ini bisa bertahan hingga mencapai 29 minggu baru kita akan keluarkan. Terima kasih telah menonton.